lanjut rokok dulu bu wah kabur dia go bo bagi rokok dulu bu yo what's up guys kembali lagi di channel widexdm oke di video kali ini kita bakal tes drive mobil Chevrolet Captiva ya di video ini gua pakai Chevrolet tahun 2010 yang sudah dimodifikasi full guys ini velgnya dia pakai velg yang udah style drip ya ini banyak tipis ya ini kalau kalian lihat di bodi depannya BAMPER nya kayak BAMPER HUNTER ya terus ini velgnya dia pakai velg BMW ya velg jari-jari kayak jari-jari ya ini memang segit agak mirip velg jari-jari ya di tengah-tengah itu ada logo BMW nya nah di belakang sini lampu misalnya hidup ya jadi eh mobil ini dikali dengan damper yang nih apa namanya stainless apa klub nih guys nah kita lihat bagian dalam ini tidak bagian dalamnya ada eh apa namanya nih yang di depan tip ya dan sistem navigasi atau apa itu namanya multimedia ya ini sebelumnya ada tombol-tombol yang sama juga di atas RPM nya hidup ya tapi kita bakal mau lihat isi daleman mesin terus kita mau lihat si bagas belakang nah di belakang sini banyak banget sound system ya jadi ya bawa salon ini banyak banget guys terus ada apalagi nih ini semacam nos atau apa itu biasanya banyak banget di ya speaker ini banyak banget kita yang menjualan speaker ya ya ini kayak mobil konteks ya jadi kayak gini ya terus ini bagian mesinnya nih guys nih tuh bagian mesinnya nih 4 silinder ya karena mobil ini pakai sendernya empat ya ya lumayan detail lah cuman buat-buatnya enggak seberapa detail ya cuman kalau kita mau bentuk mesin aja yang kita kita bakal reading test drive mobil Settlet Captiva tuh Captiva nih bacanya gua ngkeren ngerti ya oke close dulu nih apa ininya cupnya ya oke pintunya ini kebuka ini wuhh nah kita bakal test drive ini mobil Captiva yang udah cember banget ya tuh bentuknya keren banget nih guys nih teman bempernya agak aneh sedikit ya kayak tempr-bemper yang dipakai mobil faster atau mobil apa kita menggul pick up ya nih sama mobil pick up yang di samping gue nih strada masih tinggiin strada ya karena nih di chapter jauh banget guys dari eh pertama kali menginstal atau teman-teman yang download ini mode ini udah chapter ya udah gitu gua tambahin chapter lagi guys nah di depan kita ini ada ini apanemen mobil yang sama ya terlihat nih lebih cepet punya gua daripada dia ya karena udah gua cemberin mantap tadi suspensinya gua pilih yang paling bawah jadi kalau kalian pakai menu untuk pilih yang paling bawah ya RPM ini detail banget guys semuanya hidup ya semuanya nyala ya ini realistis kita bakal ikutin mobil ini dia mau kemana nih kalian kita mau konvoy dia ini sejak ke kiri ya berarti dia mau belok kekirin kayaknya jadi nih lampu scene-nya hidup semua guys ya kalau mau ngaktifin lampu scene dia pakai script ya teman-teman harus punya scriptnya dulu dulu scriptnya habis itu pasang di folder script ya kemarin itu teman-teman banyak banget yang request ini mobil Chevrolet eh Chevrolet Captify ini ya dari tahun yang lalu kalau misalnya terus kemarin gua baca-baca lagi komennya ini lagi yang di request ya ya akhirnya gua cari deh mode ini dapet yang ini guys tahun 2010 ya Chevrolet ini sebenernya Chevrolet yang kayak gini ini udah ada keluaran 2017 atau 2018 sudah keluar kayaknya ya tapi ya kita dapetnya yang ini ya enggak apa-apa guys udah keren banget selain teleknya udah ceper terus nalponnya kan gua kayaknya guys kalau bawaan Chevrolet ini masih satu ya enggak dua ya kalau udah duanya kayaknya udah dimodifikasi kayaknya lain itu jason sistemnya ini udah dipukul modifikasi ya jadi Wow lembut musik karena tidak judul ya Nah kita bakal lanjut aja geng kalau kita ngikut mobil tadi kita bakal muter-muter kayak orang gila di sini tuh di depan itu ada fortuna nah ini fortuna lagi ya sama fortuna ya enggak beda jauh si tingginya tapi mesti get fortuna ya betul-betulnya belum diceper ya kalau ini udah cepet jeper saya ini fortnya dilepas ya mungkin mungkin mobil ini untuk untuk kontes ya jadi penempat dipasang ya sama modder ini jadi pertama buat dulu udah nggak ada nih ya nggak ada plotnya nih guys ya harinya lanjang nih ya udah kita terobos aja jalan sini yur nah kita bakal bawa dia ke gurun atau ke mana nih guys ya di depan tuh ada kayak gunungan tuh kita coba tes boxan nih sebenernya mobil kayak gini ini pantasnya untuk ini guys ya untuk kontes drag ya kalau udah sudah kayak gini nge-drive ya tapi kita coba aja kita bawa ke sana enak nggak kalau pakai ban tipis ini buat ke jalan tanah ya biasanya kalau coba ban tipis kayak gini nge-drive ya setel kayak gini oke kita ke kanan terus nanti ini kita ke mana nih ke kiri aja dah yuk ini warna bodinya bisa kalian ganti-ganti ya guys mau ganti warna metal itu trut ada banyak warna lah pokoknya cuman velg ini nggak bisa ganti warna boleh kalian ganti velg oke slow down iya kok jangan jalan tak tabrak loh santai ini polisi mau nilang siapa nih suara polisi Oh ya temennya mobil Chevrolet ini kalau tahun 2010 ya beda dengan yang sekarang ya karena Oh dia itu memiliki mesin seri mesin itu 2,4 liter ya DUHC seperti biasa ya sebelumnya gua ini ya kebanyakan DUHC semua ini kok ada portal Pak tuh buka dulu nih ya pantap dibukain kita bakal naik ke atas sini guys nih kita tes tuh lumayan ini ya menggigit juga nih apapunnya picit banget nih dia nggak keplakar sama sekali guys tuh masih enak ya dipakainya tuh mungkin kalau dikasih ban office tambah enak lagi nih cuman dia agak berisik disini ya karena lucaper ini bikin besoknya udah mentok ya terus mobil ini memiliki 4 selinder ya kalian tadi bisa lihat di kap mesin yang udah gua buka tadi untuk tenaga maksimumnya itu 5000 RPM atau sama dengan 141 atau 142 ya 42 HP untuk tipenya gua kurang paham ada berapa ini tipenya tipe diesel atau bensin gua nggak tahu ya tetes aja lah disitu pokoknya untuk transmisinya nih gua pakai yang manual ini tahun 2020 nih kayaknya manual ini dia disuruh kayaknya nih oh mantap juga nih buat menutup guys nah lumayan disini disini gimana gitu ya oke kita lanjut lagi pak di amat diberi sini ya woooooh shit waduh 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 lepas pintunya oh my god jempol semua bodinya guys bantu pempernya mau lepas nih tempat belakangnya nih waduh kena lagi guys kita bantu waduh ini enggak papa nih sekalian kita tes ini ya kemampuan bodinya nih seperti apa kemudian samping udah jebol semua wala dedel duel cowok udah hancur ini udah mau lepas tapi sistemnya udah tertangguh nih guys jadi kayak gini guys kalau dia crash ya bodinya kayak gini enggak seberapa ini keringsek ya cuman dia protol dimana nih ngabrak lagi di bagian bumpernya udah kayak mencopper ini tapi masih gini keren juga ya ya kayak ngayun-ngayun gitu ya realistis ini kayak ngomong-ngomong beneran ya nggak langsung copot gitu ya ini juga lumayan enak nih guys tuh wuuh mantap kita bakal lanjut ke bawah sampai ketemu jalan asfal tuh ada jalan asfal lagi di bawah ya uh men sebenarnya nih joknya ada tuh ya depan dua tengah tiga lima terus belakang gua banyak-banyak cuman yang di belakang Oh mau terbalik ya untuk sound sound system ya penuh dan enggak bisa membuat orang itu jadinya misalnya untuk orang timan itu tapi kalau di game GTA nih mentok orang empat ya kalau disini apa ya orang tuh wujudnya orang lima lah kalau karena di belakang ini dikasih gini Joe Madrid ke sistem Oke lanjut kita terus nah teman-teman kita terus lagi nih di jalan yang kayak gini tuh beda ya nggak terlalu berisik tadi ya berisik banget soalnya saya pre-mobil nih Oh buat temen yang tahu eh tipenya mobil ini ada berapa komen aja di bawah dia turbo atau non-turbo ya itu gua belum paham ya ini gua juga belum pasang turbo jadinya ya polosan pun ini belum gua mau dipotip kursi speednya belum gua modip ini kupir yang amatir guys udah hilang lampunya nih mesinnya kelihatan tuh yang kelihatan juga dong yang depan wah ada sasarin mobil tank ini kita ledakin wooo meledos juga sopirnya turun tuh waduh supernya terlempar Oh meledak lagi tuh kayak balapan orangnya gila mantep juga guys ya ledakan mobil tank tadi tuh seru kayak mobil fast and furious nah gini ngalahin jalan gue nih ngingin lo semua bingkir Oh iya teman-teman ini file-nya nih kayak pake file-nya 17 ya agak gede gitu tapi tambahan cur dah oke apa-apa lah kita lanjut aja guys jadi kayaknya pake ring 17 ya beda dengan yang kelek-kelek mobil yang ini mobil gue nih kelek 16 kayaknya kalau dia aja kita nih waduh udah nah ini karena gue nih Oh lu nyalet dong mahpus loh waduh tuh semua dah oke guys kita sampai di sini aja atas drape nya dan test crash ya ternyata sampai di sini remuk bodinya guys ya tuh kalian bisa lihat itu protol semua tuh waduh tembak sekali lagi nih total ya Nah kita hancurin aja dah tinggal sisa-sisa terakhir ya Oke sampai di sini nanti video kita kali ini jangan lupa tuh like comment and subscribe channel YNX Gaming sampai jumpa di berikutnya bye bye